Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Baik, kita hanya luar biasa begitu ya tema kita bicara soal Al-Quran Karena juga momentum Semarak Al-Quran ini kan di peringatan MPK luar biasa terasanya begitu Masyarakat bergondong-gondong untuk ingin tahu seperti apa sih pelaksanaan MPK Langsung saja Pak, di segmen pertama ini kita bicara soal kandungan Al-Quran Semua orang bisa membaca Al-Quran, tapi tidak semua orang bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran Seperti apa ini Pak? Baik ya Pak Tia, tentu kita pertama merasa bahagia dan bangga Karena Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah dalam muswabakah di lewat il-Quran secara nasional Yang pertama tentu kita mengapresiasi dan bersyukur atas pelaksanaan muswabakah di lewat il-Quran ini Dan mudah-mudahan acara ini berjalan lancar, sukses di Kalimantan Selatan di tuan rumah Nah, kalau kita bicara Al-Quran, pertama dulu kita lihat Al-Quran ini adalah mu'zizat yang diberikan oleh Allah Atau diturunkan oleh Allah kepada Rasul kita, yaitu Rasul Nabi Muhammad SAW Jadi ini adalah petunjuk hidup, yaitu kitab yang merupakan bukti kemujizatan atau bukti kerasulan Kenampian kerasulan Nabi Muhammad SAW Jadi ini adalah sesuatu yang sangat berharga Ibarat suatu petunjuk Ibarat mobil itu kan ada gadennya, ada petunjuknya, ada tata cara memakai Manusia juga sebenarnya diturunkan oleh Allah untuk bisa mengarungi kehidupan di dunia ini dengan petunjuknya, yaitu Al-Quran Nah, bicara Al-Quran memang ini cukup banyak kalau kita lihat ya Secara garis besar saja sebenarnya Al-Quran itu bicara tentang keimanan Tentang keimanan ini kan kita bisa lihat di dalam Al-Quran ada berbicara mengenai bagaimana Masalah keimanan itu diceritakan mengenai ibrah kisah-kisah umat-umat terdahulu dengan Nabi dan Rasulnya Yaitu kita bisa lihat itu Kemudian juga di dalam Al-Quran bicara juga tentang Ini masih mengenai keimanan Yaitu bicara mengenai Zat Allah Mengenai sifat-sifat Allah juga ada di sana Nah, selain itu juga Al-Quran bicara tentang Selain kisah Nabi dan Rasul saya sampaikan tadi Juga bicara tentang Para malaikat Selain itu juga Bicara surga neraka Termasuk jin, iblis ya dan segala macam Yang cerita-cerita itu Ata islahnya Isi kandungan Al-Quran itu Menuntun manusia agar hidup Sesuai agar kemudian imannya semakin kokoh Karena Al-Quran itu kalau dalam dalil dia termasuk Dalil Dalil nakli ya Dalil nakli ini kan dia menucil dari Kitab suci Yaitu Al-Quran Selain dalil akli Tentang keberadaan Tuhan Karena dengan keimanan Dalil akli ini kan orang Kita manusia itu berpikir Dari mana kita Apa kita hidup Kemana setelah kehidupan Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan Dan itu juga pernah ditanyakan oleh para Nabi dan Rasul Saya ingat sekali ketika Nabi Ibrahim Ketika beliau Melihat matahari Beliau bertanya Apakah ini Tuhan sebenarnya Kan pencarian Tuhan itu Nah, kemudian juga ketika melihat bintang Bulan, ketika bulan bintang matahari Kemudian terbenam Nabi Ibrahim menyebutkan Tidak mungkin Tuhan itu Bisa hilang Bisa tiadakan seperti itu Nah, itu kan manusia berpikir Atau istilah kita menggunakan dalil akli Tentang mengimani keberadaan Tuhan Nah, kemudian ketika Manusia menemukan bahwa Alam semesta Manusia kehidupannya tidak mungkin Ada dengan sendirinya Pastilah ada Sang pencipta Sampailah pada Kebenaran atau istilah penuntunan Bahwa ternyata pasti ada pencipta Nah, siapa penciptanya Nah, kemudian dijelaskan Di dalam Dalil-dalil Al-Quran Al-Quran kemudian disuruh sebagai Dalil akli Nah, inilah Yang menuntun manusia Mengenai proses Asal istilah kita itu Tentang keimanan Petunjuk dalam Al-Quran Menunjukkan bahwa Manusia itu diciptakan oleh Tuhan Al-Qali Makanya di dalam Al-Quran Kemudian Istilah kita itu Adalah dalil yang kemudian Wa'illah hukum Bilahu wahid Kan, sesungguhnya Ya kan Kemudian surah ayah Sudah sama Yang mengatakan Katakanlah Tuhan itu satu Siapa Tuhan Allah Kan itu Nah, ini yang kemudian Dalil nakli Nah, ternyata Al-Quran Tidak hanya berisi Saya sebutkan tadi Tentang Petunjuk mengenai keimanan Al-Quran juga berisi Petunjuk pada umat Tentang Bagaimana mengaruhi kehidupan Yang sering orang menyebutkan Berisi tentang aturan-aturan Yang mengatur Yang secara garis besar Kita bagi tiga aturan Hidup manusia itu Di dalam Al-Quran Ya, mudah-mudahan Ini tidak keliru Karena saya ini bukan Kita kan bukan ulama Tapi secara garis besar Kita bisa lihat itu Dan Insya Allah Tidak Tidak kemudian Berbeda Atau paling tiga Tidak rinci Kita menggambarkan Tetapi secara garis besar Aturan Al-Quran Berisi peraturan-peraturan Hidup manusia Yang mengatur Hubungan manusia Dengan Tuhan Abul minyullah Yang disebut dengan Manusia ketika beribadah Ibadah makhbah Ibadah-ibadah ritual Puasa Solat Puasa zakat Itu ada diperintahkan Dalam Al-Quran Walaupun perintah Solat Kemudian perinciannya Seperti apa Itu tidak kemudian Dirinci oleh Al-Quran Tapi dirinci oleh hadis Oleh Apa istilah Kira-sunnah Oleh hadis Rasulullah S.A.W. Nah ya Selain kemudian Aturannya mengatur Hubungan manusia Dengan Tuhan Hubungan minallah Tadi Al-Quran juga Berisi tentang Peraturan yang Mengatur manusia Dengan dirinya Bahkan Kita Dengan diri kita pun Diatur Tuhan Misalkan Contoh tentang Makanan Makanan yang halal Haram Dan segala macam Makanan yang boleh Kita makan Atau tidak Bahkan Di dalam Al-Quran Bicara tentang Binatang Yang boleh dimakan Bahkan kemudian Halalnya Misalkan seperti apa Termasuk hewan Yang boleh dimakan Yang tidak boleh dimakan Itu disebutkan Di dalam Al-Quran Misalkan kalau Burung itu yang Bercakar Yang tidak boleh Kemudian dimakan Misalnya Yang kemudian Kenapa Bidatang buas Itu tidak bisa Kita makan Karena dia Punya karing Dan segala Punya kuku Cakar Nah jenis-jenis Dan kriterianya Ada disebutkan Nah itu hubungan Manusia dengan dirinya Makanan, minuman Pakaian Termasuk pakaian Itu juga diatur Dalam Al-Quran Dan selain pakaian Ahlak juga Nah karena Ahlak ini Kalau kita membagi Ahlak adalah bagian Dari aturan Yang mengatur Hubungan manusia Dengan dirinya Nah termasuk Walaupun itu juga Berhubungan dengan orang lain Berkait dengan ahlak Tapi ahlak ini kan Tergantung Kembali kepada Pribadi masing-masing Ada ahlak yang Kemudian Nah ahlak ini Kemudian bicara Bahkan dalam Al-Quran Disebutkan Kalau ingin melihati Perilaku Nabi Muhammad Maka lihatlah Al-Quran Perilaku beliau adalah Perilaku Menggambarkan Perilaku Al-Quran Bahkan Disebutkan bahwa Rasulullah diutus Untuk memperbaiki Ahlakan Di karimil ahlakan Nah ini Pak Tia Kemudian yang ketiga Terakhir itu Ternyata Al-Quran Juga berisi Tentang Pengaturan Tentang hubungan Manusia Dengan manusia yang lain Pak Tia Baik itu Berhubungan dengan Hubungan Mu'amalah Mu'amalah itu kan Hubungan Interaksi Antara individu Lain dengan individu Yang lain Baik dalam hubungan Keperdataan Bahkan di Al-Quran Dibicarakan tentang Bagaimana jual beli Ya kan ada itu kan Disebutkan Bagaimana kemudian Allah menghalalkan Jual beli Kemudian Mengharapkan Al-Quran Al-Quran Kemudian disebutkan Bagaimana kemudian Memperlakukan Orang tua Termasuk juga Hukum dalam bidang Keluarga adalah Pembagian waris Yang sangat Cukup diatur Di sana Nah selain itu Ternyata Al-Quran juga Bicara Selain kemudian Perilaku Hukum tentang Pergaulan Hukum tentang Transaksi Bisnis dan Ekonomi Pendidikan Ya kan ada disitu Termasuk hukum Bahkan hukum ini Dalam bidang Hukum pidana Misalkan ada juga Diatur dalam Al-Quran Hukum tentang Orang mencuri Orang berzina Orang merampok Orang membunuh Dengan hukum Kemudian ada yang dikena Dengan istilah Jinayat hukum Yang berkata Sangsi hukum Yang berhubungan Dengan tubuh Dan nyawa Ya di dalamnya Ada diat Dan ada kisos Dan diat Kemudian hukum Yang berkaitan Dengan hudud Hudud ini perkara Yang pelanggaran Terhadap perintah Allah yang sudah jelas Hukumannya diatur Misalkan tentang Perzinahan Tentang pencurian Kan jelas diatur Dalam Al-Quran Nah ini kan disebutkan Pencuri laki-laki Pencuri perempuan Maka potonglah Tangan keduanya Walaupun kemudian dirinci Dalam beberapa hadis Tentang syarat-syarat Pencurian itu Bisa dipotong tangan Nah hukum pidana Juga diatur Termasuk di bidang Hukum kemasyarakatan Dan kemudian bahkan Dalam kepemimpinan Dalam hal bernegara Jadi begitu Lengkap Al-Quran Mengatur tentang Apa Istilah kita itu Kandungan-kandungan Al-Quran Yang berisi tentang Perintah-perintah Aturan itu Selain itu juga Ada beberapa Pelajaran hikmah Dari cerita-cerita Dari para Nabi dan Rasul Terdahulu Atau kaum terdahulu Yang patut kemudian Kita ambil ibratnya Kita ambil pelajarannya Nah itulah yang Secara gelis besar Saya melihat Kita melihat Bahwa itulah yang Terkandung dalam Al-Quran Sebagai Kuda linnas Ini yang Kuda linnas Ini petunjuk hidup Bagi manusia Baik Berarti ada beberapa Poin Yang pertama Ini sebagai Bentuk Keimanan kita Begitu percaya Terhadap adanya Allah Ciptaan dan lain Sebagai Yang kedua adalah Mengatur hubungan kita Sesama manusia Mengatur hubungan kita Dengan diri kita sendiri Dan tentunya Mengatur hubungan kita Juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kita membaling Bahasa di segmen Kedua Karena betapa Dasyat Kandungan isi Al-Quran Sehingga banyak Sekali diadakan Lomba-lomba Seperti Tafis Quran Kemudian juga Sekolah Yang berbasis Menghapal Al-Quran Ada juga pelaksanaan Musabah khas Dalam Al-Quran Ustazidah Mirstapal bersama kami Dalam program Enzah Padua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hadisah Birinur Bunur Kalimantan Selatan Mengajar Kepada semua masyarakat Mari Kita sukseskan Pelaksanaan Musabah khat Tilawat Al-Quran Nasional Ke-29 Di Kalimantan Selatan Tahun 2022 Dengan musabah khat Tilawat Tilawat Al-Quran Nasional Kita tingkatkan Kualitas Sumber daya manusia Yang unggul Dan Kur'ani Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang religius Dan modern Bergerak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kenapa Terima kasih Ke dalam sumat Assalamualaikum bapak Waalaikumsalam Manfaat dari pendataan keluarga yakni untuk penyaluran bantuan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin, pendampingan tumbuh kemang anak Indonesia, dan peningkatan pelayanan KB. Ayo warga Banua, kita bergerak dan sukseskan, pemutakhiran pendataan keluarga mulai 1 September hingga 31 Oktober 2022, jawaban pian-pian sabarataan sangatlah berarti bagi keluarga di Banua kita dan Indonesia, percana itu keren. Terima kasih Sounding di awal tadi, bicara soal musyabarakat dalam al-Quran nasional ke-29, bahkan ada sekolah yang feltis dengan target 13 sudah hafal 30 just, kemudian ini kan menjadi hal pembiasaan Al-Quran di generasi sekarang. Seperti apa ini Pak? Ya tentu kita merasa bahagia, bersyukur Pak Tia bahwa ternyata kondisi sekarang semakin marak orang kemudian bahkan semakin istilah kita menjamur ya, baik itu perlombaan atau juga tahfiz-tahfiz rumah tahfiz Quran yang itu tidak hanya di kalangan, bahkan di kalangan usia dini ya. Sekarang anak-anak sudah diajarkan tentang tahfiz Quran ini Pak Tia, jadi tentu ini sesuatu yang sangat kita bahagia dan bangga. Nah begitu juga dengan musyabarakat di al-Quran Pak Tia, ini bahkan setiap tahun kita di Indonesia itu melaksanakan bahkan tidak hanya tingkat nasional Pak Tia, bahkan internasional pun Al-Quran ini kan dilombakan. Setelah kita itu ada perlombaan-perlombaan. Nah cuma memang kalau kita lihat dari sisi Al-Quran itu diturutkan pada Nabi Muhammad SAW dan ini mementumnya tepat Pak Tia, bertempatan dengan kelahiran Nabi, maulid-maulid rasul ya SAW. Yang kalau kita di Banuah ini itu luar biasa. Bahwa maulid rasul itu diperingati, dirayakan hampir, tidak hampir lagi, bahkan setiap-setiap rumah penduduk itu merayakannya. Dan tentu kita tidak hanya berhenti di situ dari sisi bahwa sosok Rasulullah, tapi Rasulullah ini membawa sebuah misi di mana beliau membawa kitab suci pedoman hidup manusia yang disebutkan sebagai hudal-linas. Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan Pak Tia, bertempatan dengan, saya sering menyebutkan bulan yang penuh dengan berkah. Jadi Al-Quran itu petunjuk hidup bagi manusia. Jadi petunjuk hidup ini ada pembeda, pembeda antara yang benar, yang hak, dan yang batil. Makanya disebutkan pembeda antara kesesatan atau kemaksiatan, keburukan dengan yang kebenaran. Nah tentu Al-Quran tidak hanya sekedar kita baca Pak Tia. Jadi kalau kita baca saja, apakah dia jadi petunjuk? Tentu tidak bisa jadi petunjuk. Kan kalau dibaca saja, tidak paham, tidak ngerti, kan nggak mungkin kan itu. Gimana misalkan kalau misalnya tadi saya contohkan misalnya kita punya mobil atau orang punya laptop ataupun misalkan benda yang itu harus ada pedomannya. Ada yang kemudian petunjuk itu, nggak kita baca, kita pakai terus, nggak diganti oli. Misalnya kalau mobil atau kendaraan, kan. Nah rusak dia kan itu. Nah oleh karena itu dia tentu kita baca, kemudian kita pahami. Nah berarti kan Al-Quran tidak sekedar untuk kemudian dilombakan. Terus ya, perlombakan itu ya bagus ya. Kita tidak kemudian menyebut tidak baik. Baik perlombakan itu diadakan, disemarakan dalam artian untuk kemudian kita, ya istilah kita itu ingin mengambil istilah kita itu nilai-nilai Al-Quran, ya tapi tidak hanya kemudian kita baca saja. Kita lombakan, tapi kemudian isi dari Al-Quran tidak kemudian kita ambil. Atau kita tidak terapkan. Nah ini yang terpenting kan sebenarnya. Jadi tentu ada sebenarnya ahlak ya. Ahlak kepada Al-Quran itu ada yang kemudian para ulama menyebutkan bahwa kepada Al-Quran pertama memang kita harus kemudian membaca. Bagi yang mendengarkan bacaan harus mendengarkan. Tidak boleh kemudian membuat keributan. Ini kan hal yang kemudian secara harfiah kita memahami Al-Quran. Dibaca, kemudian didengarkan, dipahami. Nah tidak berhenti, hanya dibaca. Nah tidak hanya sekadang-kadang dibaca, tapi kemudian kita kemudian memahami. Nah kalau memahami kan harus kemudian kita pelajari. Jadi Al-Quran tidak hanya kemudian dilombakan, dibacakan, dan segala macam, tapi kemudian dipahami. Dipahami itu tentu kita pelajari, Fatia. Dan kita tentu bahagia karena lahir atau tumbuh sekolah-sekolah yang disebutkan oleh Fatia tadi ada tahfiz Quran, rumah-rumah tahfiz, yang itu berkembang pesat di seluruh Indonesia bahkan. Bahkan ini kemudian kebanggaan kita. Artinya pertama memang, perlakuan kepada Al-Quran itu kita tentu membacanya. Tidak boleh kemudian kita tidak membaca. Bahkan kita hanya menjadikan Al-Quran itu dibaca pada bulan Ramadan saja misalnya. Nah tentu itu tidak pas ya, tidak tepat lah islami. Atau misalnya Al-Quran bahkan ketika ingin kita cari, dia berada di atas lemari misalnya. Berdebu bahkan tidak pernah kita baca sama sekali kan itu. Nah ini tentu tidak seperti itu. Jadi pertama memang kita harus pelajari, kita baca, kita pelajari. Kita kemudian tidak berhenti di situ. Kita tadaburi Al-Quran. Kan dalam Al-Quran disebutkan. Kita diperintah untuk mentadaburi Al-Quran. Memahami isinya. Kemudian kita tidak setelah kita pahami, kita amalkan. Inilah kemudian perlakuan yang harus kita lakukan pada Al-Quran. Walaupun kita lihat juga fenomena sekarang ini, Pak Tia. Kalau kita lihat kan tadi fenomena-fenomena yang bagus lah. Kita apresiasi lah. Ada perlombaan, mensabakatul Al-Quran. Kemudian ada rumah-rumah tahfiz dipelajari Al-Quran itu. Mulai dari usia dini sampai kemudian ada rumah tahfiz juga sama orang-orang dewasa. Jadi kita kemudian mudah sekali misalkan di masjid-masjid itu mencari imam masjid dengan tahfiz. Bacaannya bagus dan segala macam. Ini sesuatu yang bagus, positif. Nah tentu tidak berhenti di situ. Nah yang juga di kekenian, yang juga sekebenarnya marak juga Pak Tia. Yaitu ada kemudian, ya setelah kita itu dalam tanda potif uknob lah. Kalau apa itu perorangan atau misalkan dalam hal mempelajari Al-Quran itu kemudian menyimpang. Dari Al-Quran ini kan banyak juga kalangan-kalangan yang kemudian pernah heboh misalnya. Ada kemudian hasil ilminya seseorang yang kemudian. Ternyata menyamakan misalkan Milkul Yamin pernah kan menjadikan tentang sosok mengartikan. Jadi kan berarti kan mempelajari, mempelajari Al-Quran tapi kemudian ingin menyimpangi itu. Nah yang sering dikena dengan istilah kalangan liberal dan segala macam. Yang kemudian bukannya mendekati Al-Quran tapi semakin jauh bahkan ingin mengubah isi Al-Quran gitu. Nah ini juga kondisi saat ini bahkan ada juga pihak-pihak yang kemudian melecehkan Al-Quran. Tidak sedikit kita lihat kan itu. Nah kondisi-kondisi ini tentu kita miris melihat itu ya dalam kondisi sekarang. Bahkan ini yang kemudian kita lihat bahwa ternyata Al-Quran satu sisi positifnya adalah kita semakin dekat. Walaupun hanya tadi dengan perlombaan, dengan dipelajari rumah-rumah tafis. Nah tentu harapan kita tidak berhenti di situ Pak Tia. Tidak berhenti hanya kemudian di situ. Walaupun ini sisi kebaikan ada. Artinya apa? Ada sisi positif bahwa Al-Quran tidak sekedar kemudian dilombakan saja. Tapi kemudian juga lahirlah rumah-rumah tafis yang dulu kita susah mendapatkan kan itu. Bahkan anak-anak yang usia dini, usia-usia sudah SDSM, PSMA, bahkan perguruan tinggi. Mereka sudah hafis Quran kan itu. Nah ini satu hal yang positif yang tentu harus terus kita galakkan. Nah tentu tidak berhenti di situ Pak Tia. Kita harus juga menjadikan Al-Quran itu sebagai disebutkan oleh Allah, Hudal Linnas. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah kan ada disebutkan. Untuk menjadi taqwa, jadikan Al-Quran sebagai kitab ini, sebagai petunjuk hidup. Nah tentu itu yang terpenting harus kemudian kita pelajari Pak Tia. Seperti itu. Baik, berarti Al-Quran harus dibaca, dipahami, dikaji, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada penelitian menyebut Pak ketika orang dekat dengan Al-Quran, menghapal, memahaminya, dan juga berpengaruh Pak terhadap fisikisnya sendiri. Seperti apa kalau di redaksi melihat? Iya betul Pak Tia. Karena Al-Quran itu kan mu'zizat ya. Mu'zizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Bahkan Al-Quran itu tidak hanya kemudian jadi, dalam sisi kemudian orang membaca Al-Quran, Al-Quran itu dibaca, dia menjadi sifat. Sifat itu kan obat ya. Obat. Obat bahkan disebutkan penghulu atau istilah kita itu inti dari Al-Quran. Kemudian orang dengan surah Al-Fatihah itu sebagai obat. Al-Quran juga sebagai obat. Termasuk surah Al-Fatihah yang bagian dari Al-Quran kan. Nah tidak hanya itu. Ketika orang membaca Al-Quran secara psikologis ya. Bahkan ketika orang membaca Al-Quran. Hasil penelitian seorang, misalnya profesor, bahkan seorang ilmuwan dari Jepang. Ketika dia melihat, meneliti, ketika orang baca Al-Quran. Ditiupkan di air, baca Al-Quran-nya itu Pak Tia. Ada butiran-butiran, molekul-molekul ya. Yang kemudian berbeda dengan air yang tidak kemudian ditiupkan. Dengan bacaan Al-Quran. Jadi ini bukan perkara kemudian. Oh ini apa ini? Ada-ada? Tidak. Ini adalah kemudian bahwa Al-Quran itu luar biasa. Dia, satu sisi dia berisi, kita sebutkan tadi kandungan-kandungan yang berisi tentang keimanan, tentang tuntunan hidup. Tapi Al-Quran juga sebenarnya luar biasa. Dia muzizat yang diberikan oleh Rasulullah. Bahkan ketika para orang bangsa Qur'an menolak Al-Quran, kemudian Rasulullah terus-menerus mengajarkan Al-Quran. Bahkan tidak hanya dunia manusia yang mendengarkan Al-Quran. Jin pun, bahkan ada surah jin di Al-Quran itu. Mereka mendengarkan. Jadi secara psikologis, secara kemudian ketika orang bermasalah, maka larilah ke Al-Quran. Karena Al-Quran itu menjadi solusi. Tidak hanya solusi, tidak hanya membuat orang kemudian tenang dalam hidupnya, tapi juga solusi bahkan Al-Quran kelak. Nah ini kan masalah keimanan ini. Kelak di yaumil akhir, bahkan tidak yaumil akhir, di alam barzah pun, di alam kubur, Al-Quran datang. Yang sering orang baca dalam keadaan malas, dalam keadaan apa istilah kita itu capek, dalam keadaan misalkan dia duduk, berbaring, berdiri, dia baca Al-Quran, tidak secara istilahnya dengan terjatuh ataupun apa. Nah dia datang. Ketika orang menjadikan Al-Quran, bahkan ketika dia mati, kemudian di alam kubur, datang Al-Quran yang kemudian akan menolongnya. Dan nanti di yaumil akhir, Al-Quran itu bisa jadi syafaat. Jadi syafaat yang selain Rasulullah, selain kemudian orang-orang soleh, jadi orang soleh juga teman-teman kita, kalau kita berteman dengan orang soleh, mereka akan memberikan syafaat. Al-Quran juga bisa memberi syafaat, Pak Tia. Nah oleh karena itu, ini luar biasa. Bahkan kalau kita lihat dalam, ya saya katakan tadi, seorang ahli dokter di bidang herba juga menyebutkan, Al-Quran itu juga mencegah orang menjadi pikun. Asal dia baca Al-Quran. Banyak yang baca Al-Quran, maka dia tidak akan menjadi pikun. Nah ini luar biasa, Pak Tia, Al-Quran. Dan berisi kandungan yang sangat luar biasa. Dan tidak hanya tentu kita baca dan kita lombakan, Pak Tia. Tapi juga kemudian kita baca, kita hayati, kita amalkan. Dan kita terapkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Sehingga ahlak seorang muslim itu terlihat dari Al-Quran. Dan ketika dia laksanakan, dia terapkan Al-Quran, maka ahlak itu akan terlihat. Itu ahlak Al-Quran dalam diri. Dia secara pribadi, kalau masyarakat menerapkan, tentu luar biasa. Bahkan kalau negara disebutkan juga dalam Al-Quran. Tayubatun warakbun gofur, kan? Nah yang disebutkan itu. Ini, Pak Tia. Baik, tetapi tidak semua orang beragama muslim yang mengamalkannya, Pak. Bahkan ada yang melecehkan, begitu tanda kutip ya, Pak. Dan tidak diperlukan dalam kehidupan. Maksudnya banyak kepala daerah yang korupsi. Kemudian juga banyak hal-hal yang kata-kata dilarang Al-Quran malah dilakukan di depan sehari-hari kriminalitas yang sangat tinggi, narkoba, dan lain sebagainya. Kita kembali mengulasnya di segmen ketiga saja, Pak. Biasanya begitu seperti apa? Usai Jirung Wiersa telah mencapai kami dalam program. Saya Sampai Noa. Hai, halo peserta JKN Kiss. Apakah Anda termasuk orang yang jarang berolahraga, suka makanan cepat saji, atau pola tidur tidak teratur? Wah, itu bisa berpotensi penyakit beresiko tinggi, loh. Coba cek dulu faktor risiko penyakitmu melalui screening riwayat kesehatan. Ada tiga metode mudah untuk melakukan screening riwayat kesehatan. Pertama, dengan mengisi formulir berisi pertanyaan-pertanyaan terkait kesehatanmu di puskesmas, taut klinik, atau dokter praktek perorangan tempat kamu terdaftar. Lalu, hasilnya bisa diserahkan kepada petugas tanpa perlu mengantri. Metode kedua, web screening. Kita bisa mengakses fitur screening kesehatan yang terdapat di dalam situs BPJS Kesehatan. Metode ketiga, kita bisa mengakses fitur screening riwayat kesehatan yang terdapat pada aplikasi mobile JKN. Caranya, install aplikasi mobile JKN di Google Play untuk pengguna HP Android, atau di Apple Store untuk pengguna iOS. Selesai mendaftar, klik menu pelayanan di halaman pertama. Sama seperti metode web screening, setelah kita mengisi semua data dan pertanyaan di aplikasi mobile JKN, kita akan mendapat informasi tingkat risiko penyakit dan tips mencegahnya. Dengan melakukan screening riwayat kesehatan, peserta JKN KIS dapat mengetahui tingkat risiko penyakit yang dimilikinya. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini Al-Quran tidak hanya sekedar sebagai bacaan ini yang terpenting. Bacaan artinya apa? Tadi dari awal saya sebutkan bahwa Al-Quran itu berisi kandungan tentang aturan-aturan atau bahasa dalam agama itu syariat. Syariat yang mengatur kehidupan manusia. Artinya Al-Quran itu tentu tidak hanya sekedar jadi bacaan walaupun bacaan itu juga sebagai ibadah. Tapi tentu kita harus memahami tidak berhenti pada bacaan. Karena orang membaca saja, tidak memahami tidak mempelajari, tidak memahami dan tidak mengamalkan. Maka tidak bisa kemudian tidak terlihat atau tidak akan nampak Al-Quran itu diterapkan dalam kehidupan. Padahal di dalam Al-Quran kan disebutkan bahkan ketika ayat atau surah ini turun Rasulullah pada haji wadah, haji terakhir beliau itu turun. Ayat Al-Quran yang kemudian yang paham itu misalnya Abu Bakar paham bahwa ayat ini sebagai ayat penutup yang kemudian artinya telah sempurna. Risalah Islam itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran itu sudah habis diturunkan dan sempurna. Nah beliau menangis yang ketika dengar Rasulullah membaca ayat pada hari ini kata Allah ya kata Rasulullah membaca Al-Quran itu telah kesempurnakan agama bagi dan telah merudai Islam sebagai agama. Artinya ketika sempurna berarti kan sudah habis. Nah kira-kira itu mohon salah karena tidak melihat bacaan Al-Quran ya mohon maaf lah kalau pun mirsa mungkin ada kesalahan dalam bacaan tadi. Nah tetapi ini kan sesuatu yang kemudian Al-Quran itu sempurna. Nah dalam artian apa ketika dalam hal tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan dirinya dengan Allah tapi juga mengatur hubungan manusia dengan umum manusia yang lain. Termasuk kemudian ketika dia duduk sebagai penguasa sebagai kepala daerah sebagai pejabat sebagai pemimpin bahkan kepala negara Islam mengatur itu. Nah tidak hanya tersimbol misalkan menjadi misalnya muslim kemudian kitab suci dijadikan diletakkan di atas tapi kemudian dia tidak ingat atau dia tidak terapkan isi dari kitab suci itu. Nah maka dia tinggalkan ketika dia menjalani menjalani atau menjalankan pemerintahan sehingga kemudian dia korupsi. Artinya dia tidak memakai itu. Dia hanya kemudian jadi sebagai simbol dalam hal mengesahkan dia sebagai pemimpin. Ini yang terjadi Pak Tia mengenai masalah korupsi. Nah begitu juga dengan generasi muda kita karena tadi kan bercantang narkoba kemudian juga dengan jajet yang luar biasa ya budaya-budaya asing itu begitu muda. Terumah-rumah ke kamar-kamar anak-anak kita generasi-generasi kita Nah tentu kalau dia tidak difilter dengan Al-Quran tadi luar biasa Al-Quran itu dia berisikan bagaimana berperilaku bahkan dengan dirinya bahkan dengan sesamanya juga ada diatur bahkan tentang ahlak bagaimana sebenarnya Al-Quran mengajarkan ahlak kepada orang tua janganlah pertama dulu kemudian dikuatkan atau ditanak jangan mengikutkan kemudian perlakuanlah perlakukanlah orang tuamu kedua orang tuamu itu dengan dengan pergaulan yang baik nah bahkan kalau mereka sudah tua jangan kemudian membuat mereka bahkan mengucapkan sampai melakukan kerasan mengatakan ahcih saja tidak boleh di dalam Al-Quran diajarkan ini kan Al-Quran berisi tentang ahlak jadi ketika filter budaya asing yang kemudian bahkan budaya kebebasan ada filternya kalau kemudian menjadikan Al-Quran itu tidak hanya sekedar bacaan atau bahkan tidak jadi bacaan sama sekali sudah tidak baca apalagi isinya tidak tahu kan itu nah olehkan itu tentu kita harus kembali karena ini adalah Al-Quran saya sebutkan di dalam Al-Quran Surah Al-Bakar itu disebutkan Tidak ada ketakuan dalam si kitab ini dan petunjuk bagi orang yang bertakwa yang terpenting berarti Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang dimuliakan oleh Allah bahkan Allah menyebutkan tidak mungkin tidak akan keciptakan alam semesta ini kalau tidak karena kaum Muhammad kan itu yang kalau dalam kajian-kajian kita di kampung tentang Nur Muhammad itu kan artinya cahaya kehidupan ini tidak akan akan menciptakan kalau tidak pada Nabi Muhammad nah ini kan saking kecintaan Allah Allah menyebutkan Nabi Muhammad itu kasihnya kan luar biasa ini sebenarnya kan itu artinya apa kalau kemudian kita menjadikan Al-Quran Al-Quran yang diturunkan kepada orang yang mulia itu dibawa bahasanya penghulu para malaikat Jibril yang memberi wahyu yang wahyu kepada Nabi Muhammad kemudian diambil dari tempat yang mulia ya arasnya di tempat yang mulia kemudian diturunkan malah mulia sehingga kita yang membaca tentu menjadi apa menjadi mulia nah itu kalau kita ingin jadi mulia ya hidup manusia kalau ingin mulia maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya pedoman hidup itu disebutkan yang dalam sahru ramadhan al-lazil zilat il-Quran itu kan pembeda pembeda antara yang hak yang huda itu apa tunjuk pembeda antara kebaikan dan keburukan nah ini jadi tentu harus masalah-masalah filter tentu ketika generasi kita misalkan diserang dengan berbagai budaya asing budaya kebebasan bahkan marak juga LGBT yang ini tidak sesuai dengan nilai tidak hanya nilai Al-Quran bahkan nilai ketimuran pun tidak sesuai dengan itu akhirnya apa ketika itu terjadi tentu kita harus kembali menjadikan Al-Quran tidak hanya jadi dalam ritual ibadah tapi juga diimplementasikan dalam sistem kehidupan kita termasuk kemudian kita mendidik anak-anak kita menjadikan Al-Quran sebagai filter mereka kan sudah marah Alhamdulillah dengan tafiz-tafiz Quran tapi ingat jangan hanya sampai dibaca saja tapi harus dipelajari dipahami isi kandungannya jadi filter dalam kehidupan anak-anak kita sehingga ketika mereka mungkin bisa kemudian kita larang mereka ketika kita serangkan ke mereka mereka punya filter oh ini tidak boleh tidak boleh nah selamat kan generasi kita dari narkoba termasuk juga dalam mengatur sistem kehidupan tadi jangan hanya jadikan Al-Quran itu dalam hal perlombaan saja walaupun kita sebutkan akreditasi bagus tapi pedoman dalam Al-Quran itu kita kita jalani kita kemudian amalkan lah bahasanya jadi intinya itu kita baca perintahnya membaca kita kemudian pelajari kemudian kita pahami dan kita amalkan ini yang terpenting dari kita memahami Al-Quran dalam konteks kekinian pun Al-Quran itu tidak pernah ketinggalan zaman walaupun mungkin cara hidup manusia dengan saat-saat ini dengan serba online serba kemudian dengan aplikasi bahkan tidak uang tunai pun mungkin ke depan tidak akan dipakai orang lagi hanya dengan orang men-scan barcode QR-nya kemudian bisa kemudian orang payah apapun dan segala macam hanya dalam satu kegagaman tapi ingat hukum petunjuk hidup dengan Al-Quran itu namis dia bisa kemudian menghukumi perilaku perbuatan perbuatan transaksi manusia dalam konteks apapun itu yang luar Al-Quran jadi bisa mampu untuk bisa menelesaikan dalam konteks bahkan sampai akhir zaman itu sudah tertulis menarik ketika disebutkan teknologi apalagi gadget tapi saat ini kan Al-Quran mulai bertransportasi bahkan kalau kita dulu sebelum mengenal gadget kita mau baca Al-Quran biasanya pasca ataupun sebelum sholat tapi saat ini karena semua sudah bisa serba digenggam ada aplikasi yang juga ada Al-Quran yang dengan jelas bahkan dengan artinya apakah dengan keberadaan teknologi ini mengurangi makna Pak dari kekenangan hati kita kemudian juga kedekatan kita dengan Al-Quran karena kan kalau Al-Quran dalam bentuk buku tapi ini kan dalam bentuk gadget kita bersama kami dalam program dan Sabah Noah Tahu gak sih bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab Rencana Pembayaran Bertahap Pembayaran Ringan Mudah Aksesnya Begitu lunas status kepesertaan JKN KIS langsung aktif daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165 yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS JKN KIS Silahkan berkunjung ke galeri kami kami siap memenuhi kebutuhan rumah Anda dengan mebel jati yang berkualitas rapi sari elegan dan klasik Terima kasih telah menonton! 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 digenggam, bahkan kata-kata yang tepat mungkin word in your hand dunia ada digenggaman begitu juga dengan Al-Quran dimana saja bisa baca sambil duduk, sambil bekerja karena gadget juga bisa dipegang dengan ada aplikasi yang ditawarkan isinya Al-Quran dengan terjemahannya apakah dengan kita membaca Al-Quran lewat gadget ini mengurangi kehidmatan, mengurangi makna Pak dari Al-Quran itu sendiri ya tentu dengan kemajuan teknologi ini memudahkan memudahkan kita atau istilahnya itu kemudian menjadikan lebih mudah untuk kemudian mempelajari Al-Quran bahkan kita bisa tidak hanya Al-Quran yang kita baca, tafsir pun bisa kita dapatkan dari gadget ini artinya apa? kita bisa kita kemudian bisa membaca Al-Quran sehari-hari saat satu ke keuntungan nah tentu dengan itu kalau kita tidak mengurangi kita bisa membacanya setiap waktu bahkan ketika waktu luang kita bisa baca Al-Quran kita bisa pelajari walaupun mempelajari Al-Quran juga tidak boleh sendiri ya karena harus ada guru ya untuk kemudian mempelajari apa kalau disebutkan kalau membaca Al-Quran atau mempelajari sendiri ya bisa setan menemani nah jadi tentu maaf tanggal Al-Quran untuk mempelajari Al-Quran ya tentu ini sudah kan tapi ya bukan maksudnya kami karena kalau ketika ada masalah orang langsung baca Al-Quran lari dia ke Al-Quran satu itu itu hal ibadah itu hal ini menjadi ibadah kan itu seperti ya baik berarti tidak ada makna pengurangan Pak ya tapi yang penting kita dekat dengan bacaan Al-Quran mengamalkannya dan kehidupan sehari-hari terakhir Pak karena durasi kita juga singkat apa mungkin yang bisa membuat hidup kita menjadi indah begitu juga dengan kehidupan kita menjadi damai dan tenang begitu Pak ya tentu tadi dari awal kita sebutkan bahwa Al-Quran ini adalah jijat yang berikutnya Allah yang berikutnya melalui malaikat jibu dan Al-Quran ini diturunkan pada malam yang mulia bahkan Al-Quran itu lebih baik ya dalam surah Inna Anzanah yang berikutnya lebih baik daripada seribu bulan kan Al-Quran luar biasa nah jadi Al-Quran itu malam yang kemudian beriakan tentu dengan diturunkan kepada orang yang sosok manusia yang beriakan sebagai umatnya yang membaca tentu tidak hanya sekedar kemudian kita baca kalau kita memulai jadi kemudian bagi manusia tidak hanya untuk kita umat manusia tidak hanya sekedar untuk dilombakan dapat juara tapi kemudian kita pelajari dan kita amalkan dan kita pahami jadi Al-Quran itu hidup jadi karena kita hidup mulia dengan Al-Quran dari kita memahami Al-Quran atau jadikan sobat Al-Quran itu tidak sekses tidak saja tapi hidup kita kehidupan pribadi masyarakat kemudian pemulia dan pemulia baik terima kasih kepada Dr. Nispensa S.A.M.A. telah berbagi di Lensa Banua poinnya adalah hidup mulia dengan Al-Quran dibaca dipahami dipelajar dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari karena sudah jelas ada pertunjuk hubungan kita dengan Allah dengan diri sendiri bahkan dengan sesama manusia akhir kata saya Fatiha mengucapkan terima kasih bersama Anda dan sampai jumpa Wassalamualaikum Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Dota TV Terpercaya dan Inspiratif Terpercaya Terpercaya Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Mari kita dukung dan sukseskan MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 di Kalimantan Selatan Dengan MTQ Nasional kita tingkatkan kualitas SDM yang unggul dan Qur'ani untuk mewujudkan masyarakat yang religius dan modern Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh